Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu jiwa Nah Pada episode Knockout Aremania Kita akan membahas masalah Tentang Jersey Arema Yang barusan dilunching Kemarin pada tanggal 17 Agustus Sam Tato ini dari Komunitas Jersi Malang Iya Kalau bisa diceritakan sejarahnya Berdiri komunitas Jersi Malang Kalau sejarahnya sih dulu Kita mulai terbentuk Tahun 2014 Awal Kalau gak salah Itu melalui Media sosial Ya Jadi Kita Kontak itu Pia Facebook Akhirnya Kita Ketemuan Ya Kita ketemu teman-teman Yang sama-sama Oke Kalau boleh tahu Itu Jersi Arema Atau apa Sembaran Kalau dulu masih Campur Campur Kalau saat ini Tutup campur-campur Tapi Kan ada dominan Ini dominan Jersi Arema Atau Pasti Pasti Arema Ada yang Punya Passion Di Misalkan Keluar Dalam Negeri Ada Oke Siap 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 Nah ini kan Sudah sering Banget Samtato Review Jersi Jersi Lumayan Lumayan Ini Sudah Mendapatkan Jersi Terbaru Dari Arema Belum Dapat pinjeman Dapat pinjeman Dari kantor Dapat store Iya Oke Gimana Bisa di Komentari Dulu Tadi Dapat pinjeman Iya Saya Dapat pinjeman Yang dua Versi Iya Jadi Tadi Tadi Yang versi Yang Untuk Authentic Di Pasaran Sama Yang Untuk Khusus Pemain Oh Iya Berarti Dapat Dua Versi Ya Bisa Ditunjukkan Ini Saya Buka Yang Apa Versi Yang Autentic Yang Dijual Di Apa Pasaran Nanti Oke Monggo Bisa 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 Dilihatkan ke Kameranya Kamera Oh Iya Oke Sebelum Sebelumnya Ya Oke 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 ya mohon dibuka ya oke ya kelihatan dengar 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 ya 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 masih punya urbina ya itu bisa dijelaskan gak sang bedanya sama urbina apa bedanya cuma diserat sih serat banyak polyester cuma serat sama motif kain ya ya tapi kalau nyaman dipakai itu nyaman yang mana sam yang urbina atau yang kultus nah ini aku belum nyoba oh iya 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 oke ya iya oke bagian lengan juga pakai ini iya poliester iya oke iya 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 oke dasarnya warna biru iya 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 belakang ini nanti warna merah oh iya warna merah nanti yang dijual di pasaran nanti warna putih gitu oke ini benar-benar membedakan antara yang dipakai pemain sama yang dijual di pasaran iya oke 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 kalau logo aparel dan lain-lain oh sama cuma tadi ya beda beda kainnya itu ya warna jasar kain ya makanya putih sama di belakang ini tulisannya nanti warna merah kalau yang apa dijual nanti dasarnya kan warna biru ya iya yang nanti warna putih ya yang di belakang itu iya oke 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 kita geser dulu ke samnijam dulu ya kita sapa oke assalamualaikum samnijam oke gimana kabarnya kan alhamdulillah alhamdulillah saat ini sedang dimana lagi di toko lagi di toko oke alamatnya kalian boleh tau sam dimana alamat ada di batu oh batu oke 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 si domulyo ya nah sam bisa diceritakan sejarah berdirinya ruang jersey ini ya awalnya dulu kan ikut ya itu komunitas jersey malang itu oh dulu itu sama samtato udah ya sampai sekarang masih di komunitas jersey malang itu oke 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 dulu cuma koleksi dikit-dikit buat usaha ya oke udah berjalan sekitar 4 tahun berarti sampen juga biasa nge-review jersey ya sam lho iya di instagram oh oke oke kalau yang jersey arena yang terbaru udah udah apa sempat megang atau oh dikasih yang putih oke coba bisa diceritakan bisa di-review sam dari samnizam sendiri yang putih yang putih bentar ya ya yang putih nah ini kan menggambarkan peta malang gak ya oke ini ini bedanya bedanya tim arema fc dan tim-tim liga 1 lainnya bisa di jelaskan samnizam bedanya mungkin ya dari aparel ya kan ini self-aparel aparelnya sendiri mungkin lebih buatnya lebih dari hati lah iya oke pasti pasti lebih dari hati dari hati dan desainnya juga menggambarkan lebih ke malangan lah iya betul-betul bisa ditunjukkan sam ke kamera biar disaksikan penonton aremani aremanita oke itu kalau dari logonya sam patch patch sama yang ya menggunakan ddcpu untuk yang ini simbol ya oke logonya simbol sama ada laser card di bahu oh yang di bahu di bahu oke ya ada lubang-lubang laser card oke yang lainnya yang lainnya iya naiki waktu jersey Indonesia tahun berapa itu ya ada gitu ya waktu 12 ya oke next ya oke oke oh ya 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 oh berarti yang di sam tatok untuk pemain sedangkan yang di sam nizam itu yang di jualkan oke 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 lanjut sam nizam kainnya oke kainnya itu pakai kain apa sam menggunakan kain apa yang ini drive-in urbina urbina oke oke lanjut sam oke 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 berarti yang membedakan tadi yang di belakang itu ya sam ya kalau untuk pemain yang merah ya oke sip oke oh ya ini di storenya ruang jersey udah di jual berarti yang yang oh ya ya sama sama oke berarti buka pre-order mulai hari ini ya oke beralih ke samtato samtato apa juga menjual jersey arema iya oke hanya arema saja atau ada juga beberapa klub di liga 1 arema aja oke untuk sistemnya sama ya kak sam nizam sama PO oh PO juga oke oke geser lagi ke sam nizam di store ruang jersey menjual jersey apa aja sam disini ada arema sama tim luar ada tim luar ada oke kalau dari jersey arema itu mulai tahun berapa sam yang dijual iya yang dijual di jual 2014 ada 2014 mulai dari 2014 2014 oke untuk jersey apa tim luar tim luar banyakan manchester 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 united itu mulai berapa sam mulai yang naiki atau udah pindah ke adidas umroh paling lama oke musim 2000 untuk sam nizam sama sam tatok ini geser ke sam tatok dulu kerjasama sama arema fc atau store arema fc mulai mulai tahun berapa mulai pertama kali aparel saya ada oh mulai pertama kali aparel saya berhubungi 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 jadi reseller oke berarti sampai saat ini ya ya sam kalau dari antusias aremania untuk membeli jersey ori di sam tatok atau komunitas jersey malang gimana ramai atau biasa ya lumayan kan sekarang kan yang jual kan juga banyak ya di apa mana di di batu batu juga ada di tempat malang strudel apa malang strudel malang strudel oh iya iya oke kita geser ke sam nizam kerjasama sama store arema fc mulai tahun berapa oh berarti pas udah beralih ke seah itu ya oke sam ini menarik jersey arema fc yang apa diproduksi oleh saya yang paling banyak laku itu jersey yang mana dari sam nizam dulu sekarang musim kemarin yang paling laku musim 2019 atau 2020 2020 2020 coba sam bisa diceritakan apa sih kelebihannya jersey dari 2020 sama sebelum sebelumnya bisa ditunjukkan ke kamera bisa ditunjukkan ke aremani aremanita yang uw oh yang w oh yang banyak oh boleh oke iya oke pasti laku jadi di apa ruang jersey jersey itu minat pembelinya itu banyak dari aremania atau memang penggemar jersey banyaknya penggemar jersey penggemar jersey oh berarti kolektor ya jatuhnya iya oke sip oke oke kita geser ke sam tatok sam kalau di stok apa tempat sampean sendiri di komunitas jersey malang itu yang paling banyak laku yang dari produk saya itu yang mana paling kenceng penjualannya itu yang home apa yang w oh ya terus desain kain juga bagus kan ya dikoneksi dipakai juga buat lois lah silahkan oke keren ya gitu ya itu yang w apa yang home 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 w hampir sama itu kan ada tiga ya home w sama yang kayak saya pakai ini ya, sampai pakai itu ya, oke bisa ya, kalau ini gak sempat kayaknya ya, kalau kayaknya jersey ketiga itu emang kayak di, apa ya jarang digunakan kemarin kan cuma dipakai waktu arema lawan runs kalau gak salah ya itu kayaknya pertama kali digunakan sebelumnya cuma iya, sebenarnya bagus oke, mungkin bisa ditarik ke belakang, kelemahan dari produk sendiri itu apa Sam? produk dari saya sendiri kelemahan ya, kelemahan mungkin dari bahan atau logo kalau dari bahan sih udah udah bagus ya, lumayan untuk kelasnya apa lokal ya ya kalau dibandingin sama yang jenteng sama tiga garis emang kita masih iya tapi untuk untuk bank lokal sendiri bilang lumayan lah oke layak lah layak juga kan setiap tahunnya kan ada kemajuan nah itu dari 2019 yang ngawalikan ini iya yang pertama kali ini iya mungkin bisa diceritakan kelemahan dan kelebihan yang dari 2019 2019 pertama kali saya berdiri mengatakan Jepsi ini yang apa bukan-bukan ini bikin sendiri mungkin masih di proses belajar ya Sam ya jadi masih jauh dari harapan oh oh iya jadi ini bagus itu masih oke oke oh iya 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 jesi pertama kali saya mungkin dia masih belajar menjadi yang lebih baik misalkan nanti mungkin tahun depan atau tahun buksa saya akan lebih baik nanti dari desain ya panel of screen terus juga detail lain mungkin nanti akan berkembang lagi nanti oke kita doanya nama-nawa aja nanti amin oh iya untuk nama-nawa aremania aremanita jangan lupa juga di subscribe youtube channelnya dari we aremania tv oke sekarang kita geser ke samnizam samnizam yang kan juga sering review jers ini ada gak sih kayak keluhan dari customer kan pasti kan banyak customer-nya ini sam jersi saya yang tahun ini kok kayak gini kayak gini oh di kualitas boxnya oh iya iya kalau dari segi kain atau bahannya sam ada gak protes dari customer semua customer puas semua puas puas percinta juga sudah mulai bagus yang musim ini sampai yang 2020 oke sudah bagus untuk yang 2000 oh iya pramusim untuk pramusim dari store ruang jersi dan juga komunitas jersi malam menyediakan gak yang untuk arema pramusim piala gubernur waktu itu oh iya yang itu yang itu yang itu oh itu untuk khusus pemain hanif sahbandi oh berarti dapat disimpulkan kan gini berarti dari tahun ke tahun sia apa banyak melakukan gebrakan baru dan pengembangan baru ya sampe oke berarti bagus ya tapi hampir semua saya punya jadi saya juga bisa ngomentari iya harus beli nah sam iya iya harus oh iya untuk nawak-nawak aremania aremanita kita akan juga membantu apa tim arema fc dengan mensupport membeli jersey ori udahlah stop untuk beli yang di ya itulah kita harus juga support tim jadi kalau kita membeli kalau kita membeli jersey ori yang originalnya tim arema fc kan kita juga mensupport kebutuhan tim betul ya sampe nah sam ini kan di tengah pandemi ini sam ada gak dampak dampak atau tamparan di tengah pandemi kepada sampean-sampean semua ini mungkin dari sam nizam dulu dampaknya ke store uang jersey gimana kalau untuk menjelan jersey tetap lancar oh iya lancar gimana sam bisa diceritakan strateginya tapi kebanyakan online oh kebanyakan online berarti berarti kalau yang langsung berkunjungan ke store itu jarang ya agak berkurang berarti tidak seramai sebelum pandemi oke kita kesan tato dampaknya pandemi terhadap penjualan jersey kalau awal pandemi kemarin yang 2020 20 awal kemarin yang jam pagi juga pasti tidak mungkin kondisi ekonomi juga dan saat itu juga agak ini kan iya tapi setelah melewati bulan apa itu akhir-akhir tahun itu sudah mulai lumayan normal oke 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 keluar keluar dikit-dikit oke berarti kalau untuk saat pandemi itu mengandalkan marketplace ya iya oke sip sip oke nasam ini kan saya lupa info tadi iya gimana info yang saya dapat musim ini buat nawa-nawa yang mungkin budgetnya masih lumayan nanti pihak store infonya akan bikin versi replika oh iya iya coba bisa diceritakan ke nawak-nawak harganya mungkin sekitar di bawah 200an nanti oke jadi apa pihak store arema fc store jadi menyediakan yang versi replikanya ya info nya kayak gitu sih nanti ya oke nawak-nawak aremania mungkin yang punya sejujurnya untuk jangkau yang autentik masih belum sampai mungkin bisa jangkau yang di kain replika nanti dari sam tatok sendiri mungkin pesan saya tetap support rmfc dengan membeli jt dan merchandise yang asli yang original di store atau reseller atau marketplace jangan beli bacakan iya kita doakan sama-sama kita harus bisa merubah mindset masyarakat indonesia kita untuk pakai aparel original ya saya wajib tukurek wajib tukurek loh wajib tuku nanti tahun ini nanti akan dikasih apa opsi nanti yang budgetnya iya apa yang bisa kejangkau lah iya di panggung 200 nanti bisa kejangkau nawa-nawa remania mungkin kasih sekolah kuliah bisa kejangkau nanti oke mungkin dari sam tatok sendiri bisa di kasih tahu alamat alamat komunitas dari simalang dimana mungkin nanti ada nawa-nawak yang dekat situ bisa langsung mampir bisa membeli jersey di komunitas jersey malang mampir nawa-nawak kalau mau nyari jersey arema bisa ke rumah saya di jalana rumba jalana rumba loran itu melurung lawak waru lawak waru oke geser ke samnizam pesan buat aremania aremanita nawa-nawak yang ada di luar sana harus beli yang original harus beli yang original oke untuk oke kualitas sudah dijamin dan bersertifikat ya sam ya pastinya oke bisa diceritakan alamat dimana nanti mungkin ada aremania aremanita yang dekat dengan ruang jersey bisa langsung membeli ke ruang jersey nanti mungkin kalau ada instagramnya sam ya dari sam nanti bisa di komunikasikan ke saya nanti kalau videonya sudah tayang saya kasihkan linknya langsung untuk komunitas jersey malang dan juga ruang jersey oke terima kasih untuk hari ini samtato samnijam mohon maaf mengganggu waktunya ya sama-sama saya juga mohon maaf oke terima kasih ya samtato samnijam nawak-nawak aremania aremanita jangan lupa di subscribe channel we aremania tv dan nantikan update berita tentang arema dan juga supporter arema hanya di we aremania tv oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa selamat menikmati